Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya teman-temannya dengan channel kita ya seni dan teknologi apa kabar temen-temen semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya amin Oke temen-temen ya di video kali ini kita kedatangan HP Xiaomi Redmi s2 ya temen-temen ya bisa dilihat seperti ini tampilannya jadi kedatangan HP ini kata orangnya nggak tahu kenapa tiba-tiba tampil seperti ini dan ini sebelumnya sudah kita bongkar ya temen-temen ya bisa dilihat jadi kata orangnya datang ke counter Mas mau nge-place HPnya ada tulisan main menu atau recovery seperti ini ya teman-teman bisa dilihat ini sudah kita bongkar untuk cara membongkarnya HP tipe s2 ini sangat mudah sekali temen-temen kalian bisa buka di bagian sim tray jadi sangat mudah sekali kenapa kita bongkar biasanya kalau tampil tulisan main menu seperti ini itu biasanya volume atasnya rusak temen-temen ya bisa dilihat ini makanya kita bongkar ya temen-temen sama seperti kalau di HP Oppo itu tampil bahasa Cina atau tulisan Cina itu kebalikan dari HP Redmi temen temen ya kalau di Oppo itu kebanyakan tombol volume tombol bawahnya rusak maka dia tampil tulisan Cina kalau di Xiaomi ini tampil tulisan seperti ini biasanya karena tombol volume bagian atasnya yang rusak ya temen-temen ya bisa dilihat kita ulangi kita restart apakah tetap tampil seperti tadi yang main menu kalau memang masih tampil nah seperti ini biasanya karena tombol volume atasnya rusak temen-temen jadi bukan minta di flash ya temen-temen ya Oke jadi bagaimana cara mengatasinya seperti biasa temen-temen sebelum lanjut ya jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan comment nanti jika ada yang ditanyakan kita belajar bersama di channel kita ini seni dan teknologi dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua yang main ke aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan kalau channel kita ini lagi upload video terbaik terbaru dari channel seni dan teknologi ini temen-temen ya untuk bagaimana cara mengatasinya saya harap jangan di skip biar tidak gagal paham ya temen-temen ya Oke langsung saja kita lepaskan dulu kita bongkar sebelumnya kalian lepas dulu baterainya tentunya lanjut kita lepaskan tombol on offnya bisa dilihat ini kita lepas dulu tombol on offnya biar lebih mudah sebaiknya kalian lepaskan semua baut-bautnya dan penutup mesinnya tentunya disini kita cuma melepas dua baut ke bisa dilihat ini sudah terlepas tombol on offnya atau fleksibelnya buat kalian yang minat nanti bisa dicek di deskripsi ya kalau mau penasaran dengan harganya kita taruh di deskripsi link dari tokonya kayak bisa dilihat ini adalah tombol dari Redmi s2 ya selanjutnya kita ganti sweetnya aja atau tombolnya aja yang tombol volume atasnya Oke sekarang kita lepaskan dulu tombol volume atasnya kita lepaskan aja a few moments later Neni setelah kita lepaskan coba kita tes ya temen-temennya tanpa ada tombol volume atasnya apakah nanti tetap masuk mode recovery atau main menu kalau teman-teman belum sempet beli atau belum yang sempet membawa ke tukang servis bisa kalian bongkar lalu kalian congkel saja tombol yang bagian atas ini temen-temennya bisa dilihat Insya Allah nanti tidak akan masuk ke main menu lagi beda dengan HP Oppo dia volume bawah temannya kalau mau masuk ke mode recovery bisa dilihat ini adalah bekasnya tadi yang kongselet tombol volume atas yang kongselet ini sudah kita lepaskan sekarang kita tes tanpa menggunakan tombol bagian atas apakah nanti tetap masuk main menu Oke langsung saja kita coba dulu saran saya sebaiknya lepaskan dulu penutup pada mesinnya temen-temennya biar lebih mudah jangan ditiru ini ini malas ngelepas cuman kita lepaskan dua baut saja ini langsung saja kita pasang di sini menggunakan soket ya temen-temennya Oke selanjutnya bisa kita tes Apakah nanti masih masuk ke main menu temennya bisa dilihat Oke kita tunggu masih proses sekali lagi terima kasih teman-teman yang udah klik video ini jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan kita belajar bersama di channel kita ini seni dan teknologi dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita ya semuanya amin ke bisa dilihat ini masih loading ya ini menandakan bahwa HP ini sudah normal sepertinya hanya kita lepas tombol volume bagian atas itu temennya jadi kalau kalian belum sempat membelinya atau menserviskannya kalian congkel saja tombol volume bagian atas itu nanti akan normal seperti ini temen-temennya mungkin tadinya ini salah pencet memilih recovery atau di web data ya jadi akhirnya tampilannya seperti ini ini menandakan HP ini telah ter-reset ya temen-temennya Oke intinya disini HP ini sudah selesai tidak masuk ke main menu lagi atau mode recovery temen-temennya hanya kita melepas tombolnya saja nanti kita ganti dan selanjutnya kita cek apakah ada Bypass FRP nya ini Apakah kekuan jika Google nanti bisa kita cek di video selanjutnya kita lanjutkan untuk kalau ada minta ke akun Google nya nah ini bisa dilihat sudah mau hidup temennya kita cek apakah minta Bypass FRP akun Google Oke bisa dilihat lainnya masih belum bisa masuk ya berarti di sini terkunci akun Google Oke jadi intinya seperti ini temennya cara mengatasi HP Redmi S2 yang tampil main menu atau mode recovery temen-temennya tinggal kita lepaskan saja tombol volume atasnya kalau memang belum sempat nyerbisin atau membelikan tombol volumenya ya Oke selanjutnya kita akan membukanya di video selanjutnya temen-temen Oke gitu saja kita ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih yang udah klik video ini jangan lupa di like dan subscribe kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya kiri wabillahi taufiq walidahya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax